Intro Eropa adalah salah satu benua yang menjadi surga bagi kuliner, terutama dari jenis kue untuk hidangan penutup. Berbagai jenis kue terlezat di dunia bisa dinikmati di benua ini. Bahkan di tiap negara di Eropa, miliki kue andalannya masing-masing yang resepnya sudah bertahan sejak ratusan tahun yang lalu. Ya, kue bagi bangsa Eropa bukan hanya sebagai pemuas lidah, tetapi kue juga menjadi bagian dari budaya dan kebanggaan negara. Karenanya, bentuk cantik saja tidak cukup untuk membuat kue ini menjadi terkenal. Rasa, aroma, serta tekstur yang khas dari tiap-tiap kue menjadi daya tarik utamanya. Di samping proses pembuatan yang tidak mudah dan komposisi bahan yang seimbang, menjadikan kue-kue khas Eropa begitu sempurna. Salah satu situs travel internasional ternama membuat versi kue terenak dari Eropa dalam salah satu rubriknya yang bertajuk Europe's Most Delicious Pastries, Cakes and Tarts. Di sana disebutkan ada enam kue asal Eropa yang memiliki cita rasa paling fenomenal dan mencerminkan keunggulan dari tiap negara asalnya. Apa saja kah kue-kue terlezat itu? Berikut kami sajikan tayangan ya untuk Anda. Kue terlezat pertama di Eropa adalah Eccles Cake dari London. Kue yang diberi nama sesuai dengan nama salah satu kota di Inggris yaitu Eccles ini tidak diketahui siapa yang pertama kali menciptakan resepnya. Tapi James Birch lah yang dianggap sebagai orang pertama yang menjual Eccles Cake secara komersial. Ia menjualnya di tokonya sendiri di Persimangan Jalan Vicarage dan Jalan St. Mary di pusat kota pada tahun 1793. Kelezatan Eccles Cake terletak pada adonan pastry-nya yang mengandung banyak mentega, dipadu dengan rasa manis dari kismis, menjadikan kue berbentuk bulat kecil ini begitu disukai hingga saat ini. Beberapa toko juga menyajikan kue ini dengan tambahan keju Lancashire. Kelezatan selanjutnya datang dari kue Madovnik yang berasal dari sebuah kota di Republik Ceko yaitu Praha. Kue ini berupa lapisan-lapisan kue madu yang diselang-selingi dengan isian sejenis krim kocok atau susu kondensasi. Meskipun kue ini aslinya berasal dari Ukraina, tetapi kita akan banyak menemuinya di toko-toko kue di Praha. Kebenaran kue ini menjadi sangat terkenal berkat jasa sepasang pengusaha Rusia yaitu Mariana dan Oleg Cheebovskij yang memperkenalkannya di pasar hingga akhirnya orang menganggap kue ini berasal dari kota Praha. Bahan utama dari Madovnik adalah madu yang dalam bahasa chess disebut mad. Kue ini biasanya memiliki tiga lapisan kue yang disatukan dengan adonan custard atau sejenis flak. Kue ini hanya dijual di restoran dan beberapa toko kue saja. Tujuannya untuk menjadikan kue ini tetap eksklusif. Kue terkenal Eropa berikutnya adalah kanoli. Kanoli adalah kue yang digoreng-garing berbentuk tabung yang kemudian diisi dengan ricotta manis. Kadang-kadang kue ini divariasikan dengan copacelup ataupun bahan-bahan isian lain seperti mascarpone, custard yaitu campuran gula, susu, dan tepung jagung, dan kadang-kadang juga ditambah dengan aroma vanili, perasan air jeruk, atau kayu manis. Sebagai pemanis akhir, kanoli juga biasa dilengkapi dengan cincangan kacang pistachio, potongan coklat, dan manisan kulit jagung atau ceri. Saat ini kanoli juga banyak diisi dengan nutella, selai kacang, dan banyak bahan non-tradisional lainnya. Kanoli sendiri merupakan hidangan penutup beradonan pastri khas orang Sicilia. Bentuk tunggalnya kanolo atau dalam bahasa Sicilia disebut kanolu berarti tabung kecil. Menurut sejarah, kanoli muncul pertama kali di daerah Palermo dan dibuat sebagai hidangan selama musim carnevale, dianggap sebagai simbol kesuburan. Hidangan menutup ini akhirnya menjadi hidangan pokos panjang tahun di seluruh Italia. Dan kue terenak terakhir yang kami sajikan dalam tayangan ini adalah Princess Cake atau kue putri. Tart bundar dengan warna dominan hijau cerah menutup cake spons berlapis, yang tiap lapisannya diisi dengan selai raspberry, cream pastry, dan ditutupi dengan lapisan tebal cream kocok. Topping dari kue ini berupa lapisan marzipan yang memberikan tampilan halus dan bundar. Marzipan biasanya berwarna hijau terang, kadang ditaburi dengan gula bubuk, dan seringkali dihias dengan mawar marzipan berwarna pink. Kue putri atau yang dalam bahasa Swedia disebut Princess Tarta adalah kue tradisional Swedia. Kue ini pada mulanya disebut Grown Tarta atau kue hijau, tapi kemudian diberi nama Princess Tarta atau kue putri, karena para putri mengatakan sangat menyukai kue ini. Kemirsa itulah kue-kue terenak yang ada di Eropa. Semoga informasi tadi semakin menambah pengetahuan kita tentang kekayaan kuliner di dunia, terutama di Eropa.